Saatnya seller Indonesia, saat ini bangkit lewat CUPI EXPOR Kita EXPOR produk UKM kita ke luar negeri Halo, jumpa lagi dengan Om Botak Di channel Cerita Om Botak Buat teman-teman baru, jangan lupa untuk subscribe Karena setiap minggunya Om Botak akan share ilmu-ilmu dan tips-tips bermanfaat Untuk kamu para seller online yang ingin meningkatkan jualannya di marketplace Seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, BliBli, Lazada, dan lain-lain Dan hari ini kita ada topik yang spesial banget Yang kamu udah request, banyakkan DM Om di Instagram Mengenai Shopee EXPOR Sebagai seller mentor Shopee, Om Botak Kemarin ini sempat ikut training dari Shopee Mengenai bagaimana cara kerja Shopee EXPOR Dan kita sendiri, Toko Om Botak itu sudah tersedia di 3 negara saat ini Di Singapur, Malaysia, dan Filipin Jadi teman-teman yang sudah berjualan melalui Shopee EXPOR Boleh komen di bawah info Dan nanti kita akan share Gimana sih cara ceknya kalau teman-teman ada di Filipin, ada di Singapur, ada di Malaysia Oke, langsung aja Shopee EXPOR ini Adalah program dari Shopee ini mulai dari tahun lalu Sebenernya dari tahun 2019 sudah mulai trial Tapi tahun lalu itu baru mulai besar-besaran Baru mulai ajak banyak seller masuk Salah satunya Om Botak Dan sangat positif sekali ya Bahkan di tahun 2021 Shopee akan menambahkan 2 negara baru Masuk ke Thailand dan masuk ke Vietnam Jadi total akan ada di 5 negara Shopee EXPOR Keren banget ya guys Karena produk UMKM seperti kita ini Akhirnya bisa di EXPOR Kalau dulu kan kita pikir EXPOR itu selalu kayak Pakai kontainer Harusnya modalnya gede Sekarang teman-teman dari rumah sendiri kita sudah bisa EXPOR Udah bisa menambah devisa negara Jadi thank you banget Shopee Yang sudah bantu UKM seperti kita ini ya Bisa memasarkan produk kita ke negeri jiran Ke negeri Singapura dan ke Filipina saat ini Dan nanti tambah Thailand dan Vietnam Jadi saat ini ada 50 ribu produk UKM terjual setiap harinya Dan apakah termasuk kamu Kalau belum ayo kita belajar Tonton video ini sampai habis Dan jangan skip Nah fashion muslim dan pakaian wanita Menjadi kategori terfavorit Shopee EXPOR ke Malaysia, Singapura, Filipina Fashion muslim dan pakaian wanita Wah teman-teman kalau yang jual seller kategori ini Ini buruan harus daftar Cara daftarnya gimana? Nanti kita akan share lebih lanjut ya Ada 10 juta produk yang sudah tergabung di program Shopee EXPOR Ya teman-teman Saat ini udah 10 juta Jadi program Shopee EXPOR ini berbayar gak sih? Dan gimana sih cara joinnya? Nah cara joinnya mudah ya Kita tinggal klik ketika ada invitation dari Shopee Kalau tokonya memang sudah sesuai dengan kriteria Sudah tokonya gak menjual barang-barang yang dilarang oleh Shopee EXPOR Itu otomatis nanti akan mendapatkan undangan Terutama buat teman-teman yang udah star seller Tentu chancesnya peluangnya akan lebih besar Ini kita bisa naikin sales Bahkan saya dengar beberapa testimoni Ada teman-teman yang jualan untuk Shopee EXPORnya itu Lebih banyak daripada jualan untuk lokal Naset ya Mantep ya Keren banget Dan ini gratis Gak ada biaya apapun Kita gak usah pusingin Biaya cukainya segala macam akan ditanggung oleh Shopee Harganya sudah include Tama ongkos kirim yang biaya cukai di luar negeri Dan mudah Ini seperti kita kirim lokal Kita kirimnya ke JNT JNE dan kurir-kurir yang memang bekerja sama dengan Shopee Jadi Cara prosesnya Cukup mudah Kita hanya perlu fokus sama seller center kita Seperti kita proses orderan lokal Tapi nanti yang beda itu adalah Ada tulisan Pembelinya dari SIP Buyer ID Jadi itu nanti Ada tulisannya Kalau untuk chat gimana Saya gak bisa bahasa Inggris Saya gak bisa bahasa Melayu Gak masalah Karena kita gak handle chatnya Yang handle nanti timnya Shopee Di negara tersebut Jadi gak usah khawatir Yang gak bisa bahasa Inggris Tetap bisa jualan EXPOR Nah ini mantep ya Shopee ya Jadi teman-teman Hanya fokus untuk fulfillment aja Ini orderan yang paling enak Tiba-tiba orderan masuk Tanpa ada Chat Babi Buwebo ya Dan ini langsung kita tinggal kirim saja Nah Kalau untuk pembayarannya juga gak perlu khawatir Kita gak perlu pusingin pembayarannya Karena nanti Bentuknya dalam rupiah Kenapa? Karena kita cinta rupiah Jadi gak perlu khawatir Dapetnya ringgit Dapetnya Singapura Dollar Atau Manila Peso ya Filipin Peso Nah Seluruh orderan ini Nanti kirimnya kemana? Kita akan kirimnya ke Warehouse Shopee ID Jadi Kalau ada Pesanan di Tokonya teman-teman ini Dari Ship Buyer ID Ya Dan alamat pengiriman adalah Warehouse Shopee Indonesia Itu udah pasti untuk ekspor Ya Packingnya gimana? Packingnya nanti akan Sesuai dengan Packingan kita untuk lokal Ya Kalau memang Perlu ada packingan khusus Biasanya dari tim Shopee Akan bantu untuk packing Tapi Mayoritas dari packing yang Kita kirim buat lokal Selama itu safe Dikirimnya lewat udara Ya Karena kan Ke ekspor itu pakai Pesawat ya Itu biasanya gak akan dibongkar Akan langsung dikirim Ke negara tujuan Ya Jadi Seller harus kirimkan Barangnya tepat waktu Sesuai ketentuan di Shopee Ya Dan untuk chat juga gak perlu bales Jadi Don't worry Nah Ini adalah Berbagai exposure yang diberikan oleh Shopee Dia ada koleksi spesial Ada banner-banner khusus ya Direct from Indonesia Hot deals Up to 90% off Dan saya sendiri Toko Mbotak juga pernah ikut Campaign 11-11 Di Malaysia Jadi kita Di sana beli kayak Paket khusus Untuk ikut promo Dan lain-lain ya Dan lumayan Dan apa Kita jual banyak Buku-buku juga Ke Malaysia Ya karena kan Bahasanya bahasa Melayu Sama ya bahasa Indonesia Bisa masuk ke sana juga Jadi teman-teman Gak usah khawatir Ya Dan ini ada Yang menarik banget ya Ada 5 kategori produk Export yang paling laris Nah sebelum saya share ini Teman-teman yang udah nonton Nambah sekarang Ya masa belum subscribe ya Ayo subscribe dong Biar nanti Om Botak ini semangat Buat konten-konten Yang berkualitas Dan Comment ya Di bawah Apakah teman-teman Di sini Sudah pernah ikut Program Shopee Explore ini Ya Ya masih bingung Boleh comment Ya nanti yang beruntung Kita akan bahas ya Dan Menuju 10.000 subscriber Kita sedang ada giveaway Buat 10 teman-teman Yang beruntung Akan mendapatkan Buku Marketplace Marketing Dan Kelas Dari Om Botak Ya kelas dari www.sritahomotak.com Dimana Teman-teman Cukup Hanya Comment saja Apa yang kalian pelajari Dari video ini Dan bantu kita share video ini Supaya konten-konten ini Bermanfaat Buat Banyak seller lain Oke Lanjut nih 5 kategori produk Export paling laris Yang pertama Di Malaysia Ya Adalah Woman Clothes Baju wanita Ya terutama Baju-baju Mungkin yang disana tuh Disukai juga Produk muslim Ya Karena kan negeri jiran Juga Seleranya sama Ya Dengan Produk-produk Busana muslim Di lokal Men Clothes Busana pria Itu juga Baju-baju pria Juga sangat disukai Ternama brand-brand lokal Yang Apa Brand-brand kita yang kuat Lokal Ayo kita ekspor ke Malaysia Nah health and beauty Itu juga produk-produk Kecantikan Produk-produk Makeup Ya terutama brand-brand Yang memang Brand lokal Itu juga sangat disukai Disana Dan otomotif Otomotif Itu saya rasa Jangkauannya Seperti Spare part Aksesoris mobil Ya Itu juga Dicari di Malaysia Nah kalau di Singapur Itu sama Women's Apparel Jadi Disana lebih ke Women's Apparel Aksesoris wanita Men's Wear Atau produk-produk Pria Beauty and Personal Care Jadi Sama Health and Beauty Beauty and Personal Care Produk-produk kosmetik Kecantikan Skincare Dan lain-lain Itu laku di Singapura Home and Living Produk-produk rumah tangga Ya Itu juga Sangat dicari Di Singapura Food and Beverages Food and Beverages Ini sebenarnya Saya lihat adalah Sebuah peluang Karena Di negara Malaysia Di negara Singapura Jumlah WNI Jumlah TKW Itu besar sekali Terutama di Malaysia Jadi teman-teman Yang punya Pakaian seperti Jual produk Yang memang Dicari Oleh WNI Di sana Itu pasti akan Disukai oleh mereka Jadi teman-teman Lihat saja Ya Di tokonya Teman-teman Yang di luar negeri Nanti produk apa Yang laku Ya Komutan sendiri Pernah jual Sambal Ke Shopee Export Ya Itu ternyata juga Sambalnya Lumayan laris Di sana Ya kopi juga pernah Jadi teman-teman Coba aja Ya Untuk Daftar di program Shopee Export Buat yang belum Ya Untuk di Filipina Filipinas Kita ada Women's Apparel Men's Apparel Sama ya Home and Living Juga sama Di Singapura Mobile Accessories Aksesoris HP Dicari di sana Dan Motors Karena di sana Pengguna motornya Cukup banyak Kalau di Malaysia Sama Singapura Agak kurang Pengguna motornya Tapi di Filipina Tipikal Hampir sama Seperti di Indonesia Jadi aksesoris motor Bagus di sana Seperti helm Dan lain-lain Itu kemarin Kita cek Kita ada jualnya Sudah Lumayan Jadi teman-teman Ini adalah Tips ya Produk Export yang laris Teman-teman yang menjual Kategori-kategori ini Boleh banget Untuk daftar Di Shopee Export Nah Ini kriterianya ya Toko itu minimal Memiliki satu produk aktif Dengan stok minimal satu Untuk ikut ya Dan Tidak memiliki Poin penalti Atau tidak Dalam dasar penalti Tokonya aktif Dan gak sedang libur Mengaktifkan ekspedisi JNT JNE ID Express Atau si cepat Toko tidak menjual Produk yang dilarang Nah produk yang dilarang Apa nanti kita akan share juga Ya Produk toko ini Memiliki Riwayat pesanan Tidak memiliki Riwayat pesanan Tidak wajar Ya Misalnya ada Penyalahgunaan program Kejanggalan aktivitas Akun Ya jadi teman-teman Tokonya itu dijaga Baik-baik Jangan sampai ada Transaksi-transaksi Tidak wajar Karena nanti gak bisa Ikut Shopee Export Ya Nah untuk Produk kesehatan Perawatan kecantikan Itu juga harus Mempunyai lisensi Bepom Ya Untuk bisa mengikuti Shopee Export Dan kalau tidak mengikuti Bisa dihentikan Dari program Trietas Nah ini adalah produk Yang dilarang Kita udah pernah Share di video kita selanjutnya Tapi kita brief aja Produk seperti Furniture Mungkin karena volumenya Kebesaran ya kan Ini harus pakai pesawat Bibit tanaman Makhluk hidup Produk Vaporizer Ya Senjata Aksesoris Kosmetik bekas Gak boleh Makanan beku Gak boleh Kenapa Nyampe sana cair Ya Kalau makanan beku Cair rusak Gak boleh Makanan segar Juga tidak boleh Contact lens Gak boleh Minuman berakohol Kartu kredit Ordebit Obat-obatan Kitab suci Agama Tidak boleh Insektisida Aerosol Parfum Juga gak boleh Rokok Gak boleh Powerbank Gak boleh Bahan kimia Dan mudah terbakar Dan produk dewasa 21 tahun ke atas Juga dilarang Untuk produk Program Shopee Export Jadi produk-produk Ini tidak bisa Cara pendaftarannya Mudah Cara pendaftarannya Kalian tinggal Tunggu Programnya Muncul di Notif kalian Di aplikasi Nanti tinggal Klik Dan bergabung Tapi sekarang Kalau saya dengar Dari sharing Teman-teman Itu sudah Yang gak Klik pun Kalau sudah Dapat invitation Otomatis Sudah ditampilkan Di Shopee Export Jadi teman-teman Nanti kalau Memang ada update Lagi Kita akan update Di kolom komentar Tapi sekarang ini Sangat mudah Kalau memang sudah Lolos Langsung otomatis Bergabung Gak perlu Klik daftar lagi Oke Nah ini adalah Cara ceknya Kita ini Muncul di Shopee Negara lain atau enggak Tinggal buka Website Shopee Di browser Ditambahin Kalau Singapura itu Titik SG Ya Dot SG Kalau Filipin Titik PH Ya Dot PH Atau Malaysia Itu Titik MY Dot MY Sesuai dengan Negara X1 Masing-masing Lalu Slash Masukkan nama toko kita Ya Biasanya Kalau nama toko kita itu Belum diambil Sama Seller lain Yang di sana Kita akan terdaftar Nama tokonya Sesuai Ya Jadi kalau misalnya Toko Om Botak itu Di Shopee Titik SG Slash Om Botak Nah itu adalah Toko Om Botak Di Singapura Ya Jadi teman-teman Coba cek Yang sudah berhasil Boleh Klik di komen Tulis Toko Shopee-mu Yang di Singapura apa Di Malaysia apa Di Filipina apa Ingat ya Titik SG Titik PH Mata titik MY Itu sesuai dengan Negara eksper Masing-masing Nadi kalau Vietnam Mata Thailand Sudah dibuka Mudah-mudahan Kita cepat buka Ya Kita ada di 5 negara ASEAN Mantap ya Shopee Terima kasih Shopee Sudah membantu UMKM untuk ekspor Ini sebenarnya adalah Benar-benar suatu gebrakan Dan menurut saya Bagus banget Selama ini kan Kita cuma impor-impor-impor Dari negara lain Ya Kita menjadi konsumen Saatnya Seller Indonesia Saat ini bangkit Lewat Shopee ekspor Kita ekspor Produk UMKM kita Ke luar negeri Ya Nah Alur untuk Pencairan Dananya di Shopee ekspor Ini juga sangat mudah Ya Teman-teman nih Banyak sekali nanya Nah nanti cairnya gimana Kan sampai sana Kan lama Nah Nggak perlu khawatir Karena asalkan Barangnya sudah Sampai di gudang Warehouse Shopee Dananya akan Lepas Ke saldo Penjual Jadi seperti biasa Kalau sudah sampai Di gudang Shopee Nggak perlu nunggu Sampai ke ekspor Karena di ekspor ini Perlu waktu Cukup lama Sampai ke Malaysia Karena kan Custom Clearance-nya Di Singapura Misalnya sampai 2 minggu Ya Di Malaysia Sama di Filipin Juga perlu Perlu waktu Yang kurang lebih Seperti itu Ya Jadi nggak perlu Nunggu sampai sana Asalkan sudah sampai Gudang Shopee Tunggu berapa hari Dia akan cair Nah minimal Stoknya juga Ini juga sangat penting Sekali ya Karena Teman-teman Usahakan stoknya itu Lebih dari 3 Ya Atau lebih Baik lagi Setiap varian Ini Perlu lebih dari 20 Supaya muncul Stoknya di luar negeri Kalau jualnya Cuma stoknya Variannya 1-1-1 Itu nggak akan muncul Lama sekali Karena dia perlu Lebih dari 4 Stok 4 Baru muncul Stoknya di luar negeri Kalau kurang dari 4 Dia nggak akan muncul Jadi stok luar negerinya 0 Ini untuk menjaga Supaya Penjual-menjual Itu nggak cancel pesanan Di Program Shopee Export ini Oke Nextnya Berikutnya Kita akan bahas Kurang lebih Durasinya Jadi kalau untuk Singapura dan Malaysia Itu kurang lebih 1-2 minggu Dari gudang Shopee Itu sampai Ke Pembeli Ya Kalau untuk Filipin Itu lebih lama Itu bisa 10-21 hari Jadi Customnya di sana Lebih lama Nah Tapi Nggak perlu khawatir Duit kita akan cair Ketika barang kita Sampai di gudang Shopee Kalau teman-teman Ada pertanyaan lebih lanjut Mengenai Shopee Export Ya Boleh Comment di bawah Dan jangan lupa Untuk teman-teman Yang belum subscribe Boleh subscribe Dan dukung channel ini Supaya channel ini Bisa menghadirkan Konten-konten berkualitas Untuk membantu Teman-teman Dalam berjualan Sampai jumpa Di video Om Botak Berikutnya Bye